hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat aplikasi cukup mudah kita akan coba buatnya di tangkabel Hai sama buka browser kemudian ketik beta tangkabel Hai karena ini versi untuk klasiknya Hai dan untuk versi Hai yang terbaru itu sudah bisa membuat aplikasi untuk Android juga untuk iPhone iOS ya iPhone Oke setelah terbuka kita pertama sign ini Google kita gunakan akun Google yang masih aktif kita ketikkan email alamat email dan apabila kita belum punya akun Google dan ingin membuatnya kita bisa langsung put juga di tangkabel ini tinggal klik buat akun kita isi nama depan nama belakang email yang akan kita gunakan sandi konfirmasi sandi dan lanjutkan seperti biasa seperti kita membuat Gmail baru di email baru di Gmail kita coba sayang ini apabila kita sudah memiliki email klik alamat email kita kemudian klik berikutnya Hai dan isikan password email kita di Annex atau berikutnya Hai Hai oke sudah muncul tampilannya seperti ini kita pertama klik new apps terserah namanya apa disesuaikan dengan nama aplikasi yang ingin kita buat setelah itu kita klik kotak itu nah disini ada beberapa fitur yang disediakan oleh tankable dan tekniknya disini kita tinggal drop and drag jadi tinggal geser dan simpan dimana yang kita mau sekarang kita akan coba membuat sebuah aplikasi webview yang sumbernya dari web atau blog yang sudah kita punya pertama kita klik webviewer klik tahan geser ke sebelah kanan ke area layout kemudian kita tambahkan juga edpop bender simpan di sampai apa di posisi warna biru dan klik Oke jangan lupa tidak boleh memunculkan iklan memposisikan iklan yang tidak sesuai dengan tos atau term of servicenya Google AdMob ini ini akan menyebabkan akun kita di band atau mungkin eh untuk sementara di non-aktifkan kemudian kita masukkan clock clock ini berfungsi untuk merefresh iklan terutama iklan banner oke kemudian kita klik screen kita rubah supaya iklan banner yang muncul di posisi di menu sizing kita rubah menjadi responsif dan untuk merubah nama screen di posisi toolbar di atas kita klik title nya kita rubah oke untuk kemudian kita klik webviewer dan kita masukkan link URL website atau blog yang ingin kita buat aplikasinya ctrl-v keyboard kemudian kita buka AdMob banner nya kita cek uncheck list tes personalized ads dan tes mod nya untuk memperoleh banner ad silahkan lihat kembali aplikasi di cara mendapatkan penghasilan di internet disitu ada tutorial untuk membuat bagaimana membuat banner ad dan interstitial ad sama kita masukkan juga kode AdMob nya untuk interstitial kemudian kita klik blog di sini kita akan membuat perintah untuk memfungsikan webview dan juga AdMob kapan AdMob harus muncul kita klik AdMob banner nya kemudian kita masukkan call AdMob interstitial call AdMob banner setelah itu kita klik AdMob banner lagi dan kita buat apa namanya aturan lain jadi apabila AdMob banner 1 itu load maka kita buat kita set AdMob banner 1 terlihat kita atur waktunya Hai intervalnya eh kita set intervalnya di awal tadi kita set 1000 jadi apabila intervalnya timenya seri apa muncul dia akan merevest secara otomatis selama satu detik detik 1000 ini satu detik ya kita berikan nah logikanya true nah disini kita lihat coba ubah dulu jadi tiga detik supaya tidak terlalu cepat kemudian kita klik export klik apk set to my komputer oke nah hasil download dan sudah terlihat kita klik panahnya dan eh kita lihat folder nya oke sudah ada sudah menjadi sebuah apk kemudian kita copy kita akan tes uji coba di Android kita simpan di folder Android kita Hai setelah selesai kita coba install kita coba tes di smartphone buka folder yang eh tadi kita copy kan klik install setelah terinstall kita buka hai oke blognya sudah aku nah ini interstitial sudah muncul dan banner pun sudah muncul mungkin eh sampai disini tutorial kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa like comment subscribe dan share bila percoba terima kasih beli topikode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tau Terima kasih.